Tunggu, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang mereka. Saat suara ini bergema, seorang lelaki tua perlahan berjalan ke arah mereka. Itu adalah Penatua Yan. Salam, Penatua Yan. Beberapa tetua di sekitar Huo Kinghan menarik kembali teknik iblis mereka dan menyapa Penatua Yan dengan hormat. Kemudian, Penatua Yan perlahan berjalan di depan Huo Kinghan. Saat ini, dia tampak seperti penjahat yang mabuk kesuksesan. Kinghan, sudah lama tidak bertemu. Penatua Yan tersenyum pada Huo Kinghan. Huff, Huo Kinghan mendengus dingin. Dia sudah tahu bahwa ayahnya disakiti oleh Penatua Yan. Tentu saja, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Kinghan, aku mengerti bahwa kamu memiliki dendam terhadapku. Namun, kamu harus tahu bahwa kami melakukan ini demi gerbang suci. Keputusan yang dibuat ayahmu sebelumnya sangat merugikan gerbang suci, jadi kami tidak punya pilihan selain melakukannya lakukan ini. Saya harap Anda bisa mengerti, kata Penatua Yan. Huff, kamu orang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan. Jangan membuatnya terdengar begitu bermartabat. Huo Kinghan mendengus dingin ketika dia melihat betapa tidak tahu malunya Penatua Yan. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa Penatua Yan tidak berterima kasih adalah karena Huo Zheng Cheng telah membantu Penatua Yan di masa lalu. Kalau tidak, bagaimana Penatua Yan bisa duduk dalam posisi seorang Penatua? Kinghan, menurutku kamu salah paham. Ayahmu benar-benar melakukan sesuatu yang merugikan gerbang suci. Itu sebabnya kami memicu pemberontakan. Penatua Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan, namun, jika kamu bersedia tunduk kepada kami dan meyakinkan ayahmu untuk kembali ke gerbang suci, kami tidak akan menghukumu. Kamu akan tetap menjadi murid terkuat di antara semua murid gerbang suci. Bagaimana tentang itu? Tidak dibutuhkan, Huo Kinghan berkata dengan tegas. Kamu harus memahami bahwa jika kamu membuat pilihan ini, ayahmu akan selamanya menjadi pengkhianat gerbang suci. Dia akan diburu oleh kita selamanya. Kamu harus memikirkan ini baik-baik. Penatua Yan meninggikan suaranya. Tidak, ayahku bukanlah pengkhianat gerbang suci. Kamu adalah pengkhianat gerbang suci. Huo Kinghan membalas. Dia tidak memberi ruang bagi Penatua Yan untuk bernegosiasi. Penatua Yan tidak bisa menahan cibiran. Karena itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Saat dia berbicara, dia melihat ke beberapa tetua dan berkata, lakukan. Dia awalnya ingin menekan Huo Kinghan agar tunduk, tapi siapa sangka Huo Kinghan tidak mau mengalah. Mendengar kata-kata Penatua Yan, para tetua di sekitar Huo Kinghan secara alami mengaktifkan seni iblis mereka. Dengan kekuatan mereka, menjatuhkan Huo Kinghan pada saat yang sama praktis sudah bisa dilakukan. Dapat dikatakan bahwa meskipun Huo Kinghan menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Namun, mereka tidak menyangka Huo Kinghan tiba-tiba mengeluarkan jimat. Apa yang sedang dilakukan Huo Kinghan? Semua orang bingung dengan tindakan Huo Kinghan. Bahkan Penatua Yan yang paling berpengetahuan pun sangat bingung. Saat beberapa dari mereka bingung, Huo Kinghan diam-diam melantunkan istilah Rune. Dalam sekejap mata, tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di jimat itu. Rune ini menyelimuti Huo Kinghan dalam sekejap. Cepat, Penatua Yan sepertinya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, jadi dia buru-buru berteriak. Saat dia berteriak, para tetua lainnya juga mengambil tindakan. Mereka semua menyerang Huo Kinghan dengan telapak tangan. Saat telapak tangan mereka mengenai tanda hitam yang berkedip-kedip, tanda hitam itu tiba-tiba menghilang. Tidak hanya mereka menghilang, Huo Kinghan juga menghilang tanpa jejak. Ini, apa yang terjadi? Semua tetua tercengang. Saat mereka dalam keadaan linglung, cahaya hitam melintas tidak jauh di depan Penatua Yan, dan sesosok tubuh muncul. Penatua Yan memfokuskan pandangannya. Siapa lagi selain Huo Kinghan? Cepat, kejar dia! Penatua Yan segera berteriak. Saat suaranya terdengar, seluruh tubuhnya sudah mengejar Huo Kinghan. Huo Kinghan adalah kunci untuk mendapatkan jiwa dewa seribu iblis api, jadi bagaimana dia bisa membiarkan Huo Kinghan melarikan diri begitu saja? Para tetua lainnya yang sadar juga buru-buru mengikuti di belakang Penatua Yan. Setelah mengejar beberapa saat, ketika mereka mengetahui jenis jimat yang digunakan Huo Kinghan, Penatua Yan berkata kepada tetua lain yang mengejarnya, dia seharusnya menggunakan jimat Flash. Setiap kali dia menggunakannya, dia hanya bisa melarikan diri jaraknya dekat, dan Flash Talisman ini hanya bisa digunakan beberapa kali. Selama kita terus mengejarnya, kita akan bisa mengejarnya. Itu sebenarnya adalah item yang sangat langka seperti Flash Talisman. Mendengar kata-kata Penatua Yan, yang lain terkejut. Ini karena Flash Talisman seperti itu hanya muncul beberapa kali dalam sejarah Sekte Iblis. Jadi meskipun Huo Kinghan adalah putri Huo Zheng Cheng, mereka tetap terkejut. Kekuatan para tetua ini pada dasarnya melampaui Huo Kinghan, dan tiga dari mereka memiliki teknik gerakan yang sangat mengesankan. Jadi, setelah mengejar beberapa saat, mereka telah menutup jarak antara mereka dan Huo Kinghan. Melihat jarak di antara mereka tertutup, Huo Kinghan buru-buru menggunakan Flash Talisman lagi. Setelah Flash Talisman digunakan, sosoknya bersinar lagi, dan dia muncul tidak jauh. Dalam sekejap, dia memperlebar jarak di antara mereka lagi. Namun, melihat beberapa orang yang mengejarnya tanpa henti, Huo Kinghan hanya bisa mengerutkan kening. Ini karena Flash Talisman miliknya sangat mirip dengan apa yang dikatakan Penatua Yan, itu tidak dapat digunakan terlalu sering. Setelah beberapa saat, beberapa orang di belakangnya menyusul lagi, memaksa Huo Kinghan menggunakan Flash Talisman lagi. Jika ini terus berlanjut, mereka pada akhirnya akan menyusulnya. Huo Kinghan berpikir sendiri. Dengan pemikiran ini, dia mengertakkan gigi dan mengubah arahnya. Arah yang dia tuju sekarang jelas lebih merupakan gua batu, dan saling bersilangan. Tidak hanya itu, roh jahat di sana juga lebih banyak dibandingkan di tempat lain. Dia pernah ke sini sebelumnya, tetapi ketika dia melihat ada banyak roh jahat di daerah ini, dia segera berkeliling. Namun kini, dia langsung terjun ke dalamnya. Alasannya sangat sederhana. Hanya roh jahat dalam jumlah besar yang bisa membuat beberapa orang yang mengejarnya ketakutan, sehingga dia bisa melarikan diri. Meskipun dengan cara ini, dia juga akan diserang oleh roh-roh jahat ini, dan itu akan sangat berbahaya. Hanya ini yang dapat dia lakukan saat ini. Beberapa orang di belakangnya juga tahu bahwa ada tempat seperti itu di dekatnya, dan beberapa tetua bahkan pernah menderita di sana sebelumnya. Jadi, ketika mereka melihat Huo Kinghan terjun, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti. Elder Yan, jika Huo Kinghan masuk seperti ini, saya khawatir dia tidak akan bisa keluar, kan? Lagi pula, ada banyak roh jahat di sana, dan kebanyakan dari mereka adalah komandan tingkat ketiga, salah satu tetua mau tidak mau berkata. Benar, Huo Kinghan mungkin tidak akan bisa keluar begitu dia masuk, jadi kita tidak perlu masuk dan mengambil risiko, gema orang lain. 1082. Setelah sedikit ragu, Penatua Yan segera berkata dengan tegas. Lanjutkan mengejar. Meskipun ada banyak bahaya di dalam, Penatua Yan tidak ingin melewatkan Huo Kinghan. Bagaimanapun, Huo Kinghan adalah kunci untuk mendapatkan jiwa ilahi seribu setan api. Oleh karena itu, Penatua Yan hanya ragu sejenak sebelum membuat keputusan seperti itu. Mendengar kata-kata Penatua Yan, yang lain juga menahan diri dan menyerbu masuk. Setelah mengejar, mereka merasa senang karena Huo Kinghan ditahan oleh dua komandan kelas tiga di gua depan. Mengejar. Penatua Yan sangat gembira. Namun, saat mereka hendak mengejar, sekelompok roh jahat tiba-tiba menyerbu ke dalam gua di sebelah mereka, memaksa mereka untuk berhenti dan fokus menangani kelompok roh jahat ini. Mendengar suara pertempuran di belakangnya, Huo Kinghan mengerutkan alisnya. Meskipun orang-orang di belakangnya lebih banyak bertemu dengan roh jahat daripada dirinya, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Selain itu, kekuatan individu mereka lebih kuat dari miliknya. Jadi meskipun dia hanya menghadapi dua roh jahat, situasinya masih jauh lebih berbahaya daripada mereka. Huo Kinghan mau tidak mau mengertakkan gigi dan mengeluarkan semua potensinya. Karena usahanya yang putus asa, setelah dia berurusan dengan dua roh jahat itu, orang-orang di belakangnya juga hendak membunuh roh jahat itu. Melihat situasi di belakangnya, Huo Kinghan segera bergegas ke depan. Berengsek. Melihat bahwa Huo Kinghan benar-benar berurusan dengan roh jahat di depan mereka, Penatua Yan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk dengan marah. Meskipun dia marah, pada saat mereka selesai berurusan dengan roh jahat, Huo Kinghan sudah melarikan diri lebih jauh. Penatua Yan dan yang lainnya hanya bisa menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk terus mengejar. Setelah lama mencari, Linlong dan yang lainnya akhirnya menemukan benteng Sekte Iblis di alam rahasia tersembunyi ini. Namun, yang membuatnya tertekan adalah mereka tidak menemukan Huo Kinghan. Melihat murid-murid Sekte Iblis yang berpatroli tidak jauh dari sana, Jing Xuan mau tidak mau bertanya, Saudara Mudalin, tampaknya keamanannya sangat ketat. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun dia adalah kakak perempuannya, dia sudah tahu betapa kuatnya Linlong selama periode waktu ini dan telah mengikuti jejaknya. Saat ini, mereka bersembunyi di sebuah gua tidak jauh dari benteng, memikirkan cara mendapatkan informasi. Linlong telah melihat kekuatan formasi empat setan awan hitam sebelumnya dan tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya, akan sulit untuk menangani formasi tersebut. Jika mereka benar-benar bertarung, dengan tambahan orang lain, dia mungkin akan dirugikan. Itu juga karena dia sangat berhati-hati dan tidak segera masuk. Eh, seseorang keluar, sepertinya dia akan keluar untuk melakukan sesuatu. Terlebih lagi, dia sendirian, tiba-tiba Jing Xuan berkata. Linlong mendonga dan melihat seseorang berjalan keluar dari benteng. Ketika Linlong melihat orang ini dengan jelas, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini karena orang ini adalah seorang penatua. Seorang tetua pasti tahu lebih banyak daripada murid sekte iblis biasa, itulah sebabnya Linlong senang. Saudara mudalin, haruskah kita mengikutinya dan menjatuhkannya? Gu Qingyun bertanya. Linlong tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia mengikuti orang yang keluar. Gu Qingyun, Jing Xuan, dan Ah, Hai buru-buru mengikuti Linlong. Yang lebih mengembirakan Linlong adalah tetua itu tidak berniat berhenti. Dia terus berjalan ke depan, yang sesuai dengan niat Linlong. Jika dia mengambil tindakan nanti, dia tidak perlu khawatir akan membuat khawatir orang lain dari gerbang iblis. Setelah mengejar beberapa saat, Linlong memberi isyarat kepada Gu Qingyun dan yang lainnya untuk memperlambat dan menjauh darinya. Linlong melakukan itu karena dia tidak ingin Gu Qingyun dan yang lainnya memperingatkan mereka. Mengetahui bahwa Linlong khawatir, Gu Qingyun dan yang lainnya segera melambat. Setelah beberapa saat, melihat waktunya tepat, Linlong mempercepat dan berdiri di depan yang lebih tua. Linli, tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat Linlong tiba-tiba muncul di depannya. Setelah berseru, tanpa sadar dia mundur selangkah dan bertanya, apa yang kamu coba lakukan? Pada saat inilah Gu Qingyun dan yang lainnya menyusul dan berdiri di depan yang lebih tua. Melihat dia dikepung, wajah si tua menjadi semakin jelek. Gu Qingyun, Jing Xuan, aku adalah tetua gerbang suci. Apa yang ingin kamu lakukan? Tetua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang wajah tegas. Dia tidak menyangka Gu Qingyun dan Jing Xuan mengabaikannya. Tidak ada. Saya hanya ingin bertanya apakah Anda tahu di mana Huo Qinghan berada dan di mana Master Sekte berada. Linlong langsung ke pokok persoalan. Dia tidak ingin membuang waktu. Aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu, aku tidak akan memberitahumu. Kata sesepuh dengan dingin. Karena itu masalahnya, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dengan mengatakan itu, Linlong segera menyerang tetua itu dengan telapak tangannya. Kekuatan Linlong benar-benar di atas yang lebih tua, jadi tidak butuh banyak usaha untuk menaklukkannya. Jadi bagaimana jika kamu menundukkanku? Aku tidak akan memberitahumu apapun. Tetua itu masih keras kepala. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Dia secara langsung membatasi yang lebih tua. Setelah beberapa pembatasan, tetua itu segera memohon belas kasihan dan memberitahu Linlong semua yang dia ketahui. Master Sekte Huo Zhengcheng terluka parah oleh Penatua Yan dan Penatua Du. Kami tidak tahu ke mana dia melarikan diri. Sebelumnya, Huo Qinghan menyusup ke Benteng dalam upaya menghasut Penatua Dong untuk menghianatinya, tetapi dia dihianati oleh Penatua Dong. Setelah itu, Penatua Yan secara pribadi memimpin sekelompok orang untuk menangkapnya. Namun, Jing Xuan sebenarnya memiliki tubuh jimat teleportasi. Jimat itu memungkinkannya melarikan diri dari kepungan. Namun, karena jimat itu tidak mengizinkannya melarikan diri jauh, dan dia tidak menggunakannya berkali-kali, dia tidak berhasil melarikan diri jauh. Sebaliknya, dia berlari ke tempat yang banyak roh jahatnya. Saat ini, Penatua Yan dan yang lainnya sedang mengejarnya. Saya juga pergi bersama mereka, tetapi saya kembali di tengah jalan. Saya melaporkan masalah tersebut kepada Penatua Du di Benteng, dan kemudian saya keluar untuk mencari mereka. Wajah Linlong langsung tenggelam saat mendengar kata-kata tetua itu. Dia berkata dengan dingin, di mana tempat itu? Cepat bawa kami ke sana. Linlong tidak menyangka Huo Qinghan juga dalam masalah. Takut terjadi sesuatu padanya, dia tentu saja harus bergegas. Kalian beruntung bisa bertemu denganku. Jika itu orang lain, mereka bahkan tidak akan tahu tentang masalah ini, tambah sang tetua. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ekspresi Linlong tidak benar. Dia buru-buru memimpin jalan dan bergegas menuju tempat itu. Setelah sampai tidak terlalu jauh dari tempat itu, si tetua langsung berhenti dan menunjuk ke depan. Ada di gua-gua di depan. Kedepan, alis Linlong segera berkerut lagi karena dia menemukan jelas ada banyak roh jahat di gua batu di depan. Terlebih lagi, tampaknya lubang itu bahkan lebih berbahaya daripada lubang yang menjebak Gu Qingyun dan Jing Suan. Kalian tetap di sini. Aku akan masuk dan melihat, kata Linlong kepada Gu Qingyun dan yang lainnya. Saudara muda Lin, terlalu berbahaya bagimu untuk pergi sendirian. Kita harus masuk bersama-sama, Jing Suan buru-buru berkata ketika dia melihat Linlong sendiri yang akan mengambil risiko. Kalian belum pulih. Kalian hanya akan menimbulkan masalah bagiku jika pergi. Linlong menggelengkan kepalanya. Jing Suan, kakak muda Lin benar. Kita hanya akan menimbulkan masalah baginya jika kita pergi dalam keadaan kita saat ini. Oleh karena itu, menunggu kakak muda Lin di dekatmu adalah pilihan terbaik, kata Gu Qingyun. Dia tahu bahwa Gu Qingyun benar. Oleh karena itu, meskipun dia tidak ingin Linlong mengambil risiko sendiri, Jing Suan pada akhirnya hanya bisa mengangguk. 1083. Begitu Linlong masuk, dia melihat beberapa orang berjalan ke arahnya. Itu adalah Penatua Yan dan yang lainnya. Penatua Yan dan yang lainnya telah mengejar Hu Qinghan sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Selain itu, ada terlalu banyak roh jahat di sekitar, sehingga mereka menyerap pada gagasan untuk melanjutkan pengejaran dan mundur. Mereka tidak menyangka akan bertemu Linlong saat mereka mundur. Linlong, kamu benar-benar datang ke sini. Kamu pasti telah menangkap seseorang dan mengetahui bahwa kami di sini untuk menangkap Hu Qinghan, kan? Penatua Yan berkata dengan dingin ketika dia melihat Linlong. Dia tidak bodoh. Dia segera memikirkan hal ini ketika dia melihat Linlong. Di mana Qinghan? Linlong tidak menjawabnya, tapi bertanya langsung. Dia ada di dalam. Dia sudah dijebak oleh roh jahat. Tidak lama lagi dia akan mati. Wajah Penatua Yan memancarkan sedikit kedengkian. Jika terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan dikuburkan bersamanya. Linlong berkata dengan dingin. Di saat yang sama, aura kuat terpancar dari tubuhnya. Pada saat ini, meskipun Penatua Yan dan yang lainnya memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka masih merasa merinding. Linlong ini tidak lebih kuat dari mereka. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang begitu kuat? Mereka merasa bingung. Dikubur bersamanya. Kamu pasti bercanda. Kamu pikir kamu siapa? Balas Penatua Yan. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu sekarang. Minggir. Linlong berkata dengan dingin. Minggir. Bagaimana mungkin? Kami akan menahanmu di sini dan membuatmu menyaksikan Hu Qinghan terjebak di dalam, kata Penatua Yan sambil terkekeh. Kamu mendekati kematian. Linlong mengerutkan kening. Saat dia berbicara, dia mengaktifkan ki mendalam dan api roh di tubuhnya. Sebelumnya, kami tidak dapat menggunakan formasi 4 iblis awan hitam untuk memberimu pelajaran karena tetua tertinggi. Sekarang, tanpa tetua tertinggi, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melawan. Saat dia berbicara, tanda hitam segera muncul di tubuh Penatua Yan dan yang lainnya. Jelas, mereka telah mengaktifkan formasi Black Cloud for Demon. Benar saja, saat berikutnya, awan hitam muncul di atas kepala mereka. Empat sosok hitam besar muncul samar-samar di belakang mereka. Penatua Yan dan yang lainnya tidak khawatir formasi 4 setan awan hitam tidak dapat mengalahkan Linlong. Bagaimanapun, mereka semua adalah pejuang realem Martial King. Bagaimana mungkin mereka tidak bisa menandingi Linlong setelah mereka berempat bergabung melalui formasi 4 iblis awan hitam. Empat setan. Setelah Penatua Yan meraung, mereka berempat meninju secara bersamaan. Di saat yang sama, empat bayangan besar di belakang mereka juga muncul secara bersamaan. Dalam sekejap, empat aura iblis yang kuat melesat ke arah Linlong. Bang! Gelombang kejut itu bertabrakan, menciptakan ledakan keras. Kemudian, seseorang dikirim terbang. Itu adalah Linlong. Bagaimanapun, mereka berempat adalah ahli di alam Raja Beladiri. Jelas sekali bahwa Linlong tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari formasi 4 iblis awan hitam. Aku bertanya-tanya seberapa kuat kamu nantinya. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu lemah. Penatua Yan merasa bangga ketika dia melihat Linlong dikirim terbang. Saat mereka berbicara, mereka semua bergegas maju. Menurut mereka, Linlong pasti akan terluka setelah serangan telapak tangan ini. Siapa yang mengira saat mereka bergerak, Linlong yang tampaknya terluka, yang terjatuh ke tanah, tiba-tiba melompat dan menyerang tetua yang paling dekat dengannya dengan serangan telapak tangan. Karena lengah, tetua itu dikirim terbang oleh telapak tangan Linlong. Bocah ini masih belum terluka. Penatua Yan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saat mereka berseru, mereka semua mundur. Linlong memanfaatkan kesempatan ini untuk langsung melewati mereka dan berlari menuju gua batu di depan. Meskipun dia telah melukai salah satu dari mereka dan merusak formasi mereka, mereka semua adalah Raja Beladiri. Pasti butuh waktu untuk menjatuhkannya. Saat ini, menyelamatkan Huo Kinghan lebih penting. Bagaimana dia bisa membuang waktu di sini? Dengan demikian, Linlong secara alami bergegas masuk. Bagaimana bocah ini bisa baik-baik saja setelah menerima pukulan seperti itu? Seorang tetua mau tidak mau bertanya ketika dia melihat sosok Linlong menghilang. Siapa tahu, kata orang lain yang tidak terluka di sebelahnya. Pada saat ini, mereka berdua, termasuk Penatua Yan, merasakan ketakutan yang masih ada di hati mereka. Jika mereka bergegas ke depan, merekalah yang terluka. Segera, mereka bertiga bergegas untuk memeriksa tetua yang terluka. dan menemukan bahwa dia telah terluka parah akibat serangan telapak tangan Linlong. Untungnya, meskipun formasi mereka telah dipecah, formasi empat iblis awan hitam masih memiliki kekuatan. Kalau tidak, tetua ini mungkin sudah mati. Penatua ini adalah orang yang telah mengkhianati Huo Kinghan sebelumnya, Penatua Dong. Setelah bangun dari lukanya, dia langsung menelan pil penyembuh. Elder Yan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita bergegas masuk dan menunggu kesempatan untuk menghadapi mereka? Atau haruskah kita menunggu di luar? Saat ini, seorang tetua bertanya. Ayo kita keluar dulu dan jaga mereka berdua. Akan lebih baik jika mereka bisa keluar, tapi jika tidak bisa, maka kita juga tidak akan kehilangan apapun, Penatua Yan segera berkata. Sekarang salah satu dari mereka terluka, mereka tidak dapat menggunakan formasi empat setan awan hitam. Jika mereka bertemu pihak lain, mereka tidak percaya diri untuk menjatuhkannya. Karena itu, Penatua Yan tidak berani mengejar mereka. Segera mereka berempat meninggalkan tempat itu. Ketika mereka berada di luar, Penatua Yan bahkan meminta seorang Penatua untuk memanggil orang-orang yang dapat menggunakan formasi empat setan awan hitam. Hanya dengan mengumpulkan empat orang yang bisa menggunakan formasi setan awan hitam, dia akan merasa nyaman. Ketika mereka melihat Penatua Yan dan yang lainnya keluar dari jauh, Jing Suan, Gu Qingyun, dan yang lainnya secara alami mundur agar tidak ditemukan oleh Penatua Yan dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka, mereka bukanlah tandingan Penatua Yan dan yang lainnya. Jika mereka tertangkap, mereka hanya akan menimbulkan masalah bagi Lin Long. Jadi, semakin jauh jaraknya, semakin baik. Pada saat ini, Lin Long bertemu dengan sekelompok roh jahat. Melihat roh-roh jahat ini, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena kebanyakan dari mereka adalah komandan. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa menghadapi komandan kelas tiga ini. Dia mengkhawatirkan Huo Qinghan, karena jika Huo Qinghan bertemu dengan begitu banyak roh jahat, satu-satunya hasil adalah kematiannya. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan beberapa jejak. Itu bukanlah bekas yang ditinggalkan oleh Huo Qinghan, melainkan potongan kain yang jatuh dari tubuhnya. Beberapa di antaranya bahkan berlumuran darah. Situasi ini membuat alis Lin Long berkerut semakin dalam. Untuk menghadapi roh-roh jahat ini secepat mungkin, dia juga melepaskan boneka rune. Setelah berjalan beberapa saat, Lin Long menemukan genangan darah di tanah. Darahnya sangat segar, dan Lin Long bisa langsung tahu bahwa itu adalah darah Huo Qinghan. Situasi ini membuatnya semakin khawatir. Satu-satunya hal yang menghiburnya adalah dia harusnya sangat dekat dengan Huo Qinghan. Saat dia sedang berpikir, suara pertarungan sengit tiba-tiba terdengar di depannya. 1084 Setelah bergegas ke tempat asal suara perkelahian, Lin Long melihat beberapa roh jahat mengelilingi seseorang. Bahkan ada dua komandan tingkat ketiga di antara mereka. Orang itu secara alami adalah Huo Qinghan. Saat ini, dia terlihat sangat sedih. Jika Lin Long tidak terlalu mengenalnya, dia tidak akan mengenalinya secara sekilas. Kekuatan Huo Qinghan secara alami tidak sebanding dengan roh-roh jahat ini. Alasan kenapa dia bisa bertahan begitu lama adalah karena dia menempati medan yang menguntungkan. Hanya dua roh jahat yang menyerangnya pada saat yang sama, kalau tidak dia pasti sudah lama terjatuh. Meski begitu, dia tampak berada dalam kesulitan dan tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Qinghan, tunggu. Lin Long segera berteriak. Pada saat yang sama, dia melompat ke depan dan menembak ke arah roh-roh jahat itu. Setelah Lin Long bergegas, dia dengan cepat membunuh roh-roh jahat itu. Saudara Mudalin, jika kamu tidak datang, aku khawatir aku tidak akan melihatmu lagi, kata Huo Qinghan dengan rasa takut yang masih ada. Jangan bicara lagi, minum obat penyembuhnya dulu. Lin Long tersenyum. Setelah menyelamatkan Huo Qinghan, batu di hatinya juga jatuh ke tanah. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan obat penyembuhan tingkat tertinggi dan menyerahkannya. Oke, Huo Qinghan menganggup dan meminum obat penyembuhan tingkat tertinggi. Setelah Huo Qinghan pulih sedikit, Lin Long segera membawanya keluar. Namun, keduanya memasang ekspresi jelek ketika mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya telah kembali ke tempat semula saat mereka berjalan. Lin Long tidak mempercayainya dan berjalan lagi. Siapa sangka mereka akan tetap berakhir di tempat semula? Mungkinkah kita mengalami semacam ilusi? Huo Qinghan mau tidak mau bertanya. Ini bukan ilusi. Lin Long dengan cepat menggelengkan kepalanya. Kehendak ilahi yang kuat memungkinkan dia untuk melihat bahwa ini bukanlah ilusi. Lalu ada apa? Huo Qinghan bertanya. Seharusnya itu sebuah labirin. Kami tidak sengaja masuk ke dalam labirin tadi. Lin Long mengerutkan kening. Tapi bukankah kita baru saja masuk dari luar? Jika kita kembali ke tempat kita datang, kita seharusnya bisa keluar. Huo Qinghan bingung. Kalau saja sesederhana itu, labirin ini seharusnya mendapat bantuan susunan rahasia, jadi tidak akan mudah menemukan jalan keluarnya. Lin Long menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Huo Qinghan mau tidak mau bertanya dengan cemas. Dia kemudian berkata, Adik Lin, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, kamu tidak akan terjebak di sini. Jangan khawatir. Kami akan melihat sekeliling dengan hati-hati. Kami harus bisa menemukan jalan keluarnya. Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Huo Qinghan merasa sedikit lega saat melihat Lin Long tidak khawatir sama sekali. Setelah itu, keduanya perlahan mencari dan mengamati ke dalam. Namun, setelah berjalan beberapa kali, mereka menyadari bahwa mereka masih berjalan kembali ke tempat yang sama. Selama jangka waktu ini, selain mencari seperti ini, mereka sering memukul sekeliling dengan telapak tangan, namun tidak menyebabkan perubahan sama sekali. Saat ini, selain mereka, tidak ada roh jahat lain di dalam. Tampaknya roh jahat yang mengejar Huo Qinghan tadi dibawa oleh Huo Qinghan dari luar. Apa yang harus kita lakukan? Huo Qinghan mau tidak mau bertanya ketika dia melihat mereka masih berada di tempat yang sama. Sepertinya aku menemukan sesuatu. Senyuman muncul di wajah Lin Long. Apa yang kamu temukan? Huo Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia melihat sekeliling. Dia tidak menemukan sesuatu yang berbeda sama sekali. Saya merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali kita berjalan. Jika kita terus berjalan, kita harusnya bisa keluar, kata Lin Long. Kamu tidak tahu. Kamu bisa merasakannya. Huo Qinghan sangat bingung. Bagaimanapun, ikuti saja aku. Lin Long tersenyum. Ini murni intuisi yang dihasilkan oleh kehendak dan pengalaman ilahi yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Huo Qinghan. Oke, Huo Qinghan mengangguk patuh. Di depan murid klan iblis, Huo Qinghan adalah kakak perempuan yang dingin dan kuat. Namun, di depan Lin Long, dia hanyalah seorang gadis yang penurut. Jika murid klan iblis melihat pemandangan ini, mereka mungkin akan sangat terkejut hingga bola mata mereka rontok. Lin Long segera melanjutkan berjalan ke dalam bersama Huo Qinghan. Tanpa sadar, mereka berjalan beberapa putaran lagi. Meskipun mereka masih belum menemukan apapun setelah beberapa putaran ini, kata-kata Lin Long membuat Huo Qinghan mempercayainya. Pada ronde ke-6, tanda hitam tiba-tiba muncul di dinding di depan mereka. Pada awalnya, hanya ada beberapa tanda hitam ini. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlahnya semakin banyak. Pada akhirnya, seolah-olah ada tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Mungkinkah seperti yang dikatakan saudara muda Lin, mereka benar-benar bisa keluar. Huo Qinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia melihat tanda hitam ini. Setelah beberapa saat, tanda hitam ini tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyelaukan. Itu sangat terang bahkan seseorang sekuat Lin Long mau tidak mau menutup matanya tanpa sadar, apalagi Huo Qinghan. Ketika mereka berdua membuka mata, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa mereka belum keluar. Sebaliknya, mereka muncul di tempat lain. Ini adalah rawa yang sangat suram. Terlepas dari kilatan cahaya redup yang sesekali muncul, seluruh rawa sangat sunyi. Setelah mengamati beberapa saat, saat mereka berdua hendak berjalan ke depan, sekelompok api tiba-tiba muncul tidak jauh di depan. Keduanya melihat ke arah kumpulan api dan segera menunjukkan ekspresi terkejut. Ini karena mereka menyadari bahwa kumpulan api itu samar-samar terlihat. Itu ada di sana beberapa saat yang lalu, tapi sepertinya menghilang tanpa jejak di saat berikutnya. Dengan cara yang samar-samar terlihat, keduanya tiba-tiba menemukan bahwa tempat di mana kumpulan api itu berada sebenarnya adalah sebuah altar. Altarnya juga kosong. Selain nyala api yang samar-samar terlihat, tidak ada yang lain. Mungkinkah itu roh miriat Demon Flame? Huo Kinghan tiba-tiba bertanya. Huo Kinghan tidak bisa tidak memikirkan jiwa ilahi 10 ribu api iblis di tempat seperti itu, hingga nyala api yang samar-samar terlihat tiba-tiba muncul. Itu mungkin, Lin Long mengangguk. Kalau begitu ayo pergi dan melihat, kata Huo Kinghan dengan gembira. Saat dia berbicara, Huo Kinghan hendak berlari menuju api, tapi dia dihentikan oleh Lin Long saat dia mengangkat kakinya. Adik laki-laki Lin, ada apa? Huo Kinghan mau tidak mau bertanya. Saya terus merasa di sini terlalu sepi. Ada yang tidak beres, jadi kita harus berhati-hati, kata Lin Long hati-hati. Dia tidak merasakan apapun sebelumnya, tetapi sekarang, dia tiba-tiba merasa harus berhati-hati, jadi dia menarik Huo Kinghan kembali ke masa lalu. Ya, Huo Kinghan mengangguk. Segera, mereka berdua dengan hati-hati berjalan menuju kumpulan api. Perlahan-lahan, mereka semakin dekat ke kumpulan api. Semakin dekat mereka, mereka semakin terkejut, karena semakin dekat mereka, semakin mereka merasa bahwa gugusan api itu benar-benar tidak ada. Mungkinkah itu benar-benar jiwa dewa miryat Demon Flame? Situasi seperti itu membuat mereka berdua semakin memikirkan hal seperti itu. Tepat ketika mereka berdua hanya berjarak beberapa puluh kaki dari kumpulan api, beberapa bayangan hitam tiba-tiba muncul di depan mereka dengan suara benturan. 1085 Roh jahat macam apa ini? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Huo Kinghan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget saat melihat bayangan itu. Dia tahu bahwa roh-roh jahat ini setidaknya berada di alam Raja Beladiri. Ini adalah komandan tingkat raja. Linlong menjawab dengan cemberut. Memang benar, yang baru saja muncul semuanya adalah komandan tingkat raja. Linlong tidak menyangka akan bertemu begitu banyak dari mereka di sini. Bagaimanapun, hanya ada satu di gua setan langit. Namun, masih ada perbedaan antara komandan tingkat raja ini dan yang ada di gua iblis surgawi. Tampaknya mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual. Mereka seperti roh jahat yang berjalan di atas mayat. Komandan tingkat raja, wajah Huo Kinghan langsung dipenuhi keterkejutan saat mendengar kata-kata Linlong. Seorang komandan tingkat raja sudah cukup sulit. Sekarang jumlahnya begitu banyak, dia tentu saja takut. Kinghan, aku akan menghentikan komandan tingkat raja ini. Pergilah dan sentuh apinya, kata Linlong kepada Huo Kinghan. Tujuan Linlong datang ke sini adalah untuk mendapatkan jiwa ketuhanan dari seribu api setan. Sekarang dia merasa bahwa api yang tidak jauh dari sana adalah jiwa dewa dari seribu api iblis, dia secara alami membuat keputusan ini. Tetapi roh-roh jahat ini tidak lemah, Huo Kinghan tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, aku masih bisa menahannya. Cepat pergi, jawab Linlong. Tapi, meskipun Linlong mengatakan itu, Huo Kinghan masih khawatir. Kinghan, cepat pergi. Mungkin setelah mendapatkan apinya, komandan tingkat raja ini tidak akan menjadi ancaman bagi kita, kata Linlong lagi saat melihat reaksi Huo Kinghan. Baiklah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Setelah memikirkannya, Huo Kinghan merasa hal itu mungkin dan akhirnya mendengarkan saran Linlong. Pada saat inilah Linlong mengaktifkan energi suan dan api spiritualnya. Kemudian, dia langsung menyerang roh jahat di depannya dengan telapak tangannya. Selain api spiritual logam, api spiritual es, dan api hati teratai ungu, dia juga mengaktifkan api seribu pedang. Dengan kata lain, Linlong telah mengaktifkan empat jenis api spiritual sekaligus. Semakin banyak api spiritual yang diaktifkan, semakin kuat pula serangannya. Namun, hal itu juga akan membuat dia mengeluarkan biaya lebih banyak. Dalam sekejap, puluhan ribu pedang ki ditembakkan ke arah roh jahat. Di permukaan pedang ki, ada api metalik, api ungu yang tampak seperti bunga teratai, dan api putih pucat menyala. Jumlah api spiritual mengejutkan Huo Kinghan, yang telah menyaksikan kehebatan Linlong. Dia belum pernah melihat api sepuluh ribu pedang sebelumnya. Saat dia menghela nafas dalam hatinya, dia dengan cepat melemparkan pikiran ini ke pikirannya dan berlari menuju altar. Kekuatan serangan Linlong telah menyelimuti roh-roh jahat. Sekarang adalah waktu terbaik baginya untuk mendekati api di altar. Ketika energi telapak tangan Linlong menyerang roh jahat, roh jahat juga menyerang Linlong secara bersamaan. Dalam sekejap, empat energi telapak tangan kuat yang melonjak dengan aura iblis segera menyambut mereka. Boom! Saat kekuatan menghantam, terjadi ledakan keras. Linlong terpaksa mundur selusin langkah. Di sisi lain, roh jahat hanya sedikit bergoyang. Setelah memukul mundur Linlong, mereka segera berbalik dan mengejar Huo Kinghan, yang bergegas menuju altar. Bagaimana Linlong bisa membiarkan mereka mengejar Huo Kinghan? Dia segera meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan menyerang dengan telapak tangannya tepat saat komandan tingkat raja hendak mengejar Huo Kinghan. Energi telapak tangan yang kuat, yang berisi empat jenis api spiritual, sekali lagi menyerang beberapa komandan tingkat penantang. Situasi ini membuat komandan tingkat raja berbalik tanpa daya dan menyerang Linlong dengan telapak tangan mereka. Kekuatan itu menyerang sekali lagi, dan Linlong terpaksa mundur lagi. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Huo Kinghan juga telah mendekati api. Sudah terlambat bagi komandan tingkat raja untuk mengejarnya. Melihat api yang berada dalam jangkauannya, Huo Kinghan secara alami sangat gembira. Namun, saat dia hendak meraih dan mengambil api, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya. Itu adalah komandan tingkat raja lainnya. Begitu komandan tingkat raja ini muncul, ia segera menyerang Huo Kinghan. Pada saat ini, bahkan jika Huo Kinghan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membela diri, dia tidak akan bisa memblokirnya. Terlebih lagi, komandan tingkat raja ini tiba-tiba muncul. Huo Kinghan tidak punya waktu untuk menghadapinya. Saudara Mudalin, saya telah mengecewakan Anda. Huo Kinghan menghela nafas dalam hati. Saat dia hendak diserang oleh telapak tangan komandan tingkat raja, sebuah sosok tiba-tiba muncul di hadapannya dan mendorongnya ke samping. Sosok ini secara alami adalah Linlong. Alasan mengapa dia bisa muncul di samping Huo Kinghan dalam sekejap adalah karena dia telah mengaktifkan api penghancur ruang miliknya. Sebelumnya, Space Suttering Flames miliknya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Namun, setelah memahami metode Song Xiao Feng dalam menggunakan api penghancur ruang, Linlong samar-samar merasa bahwa dia bisa melakukan hal yang sama. Namun, dia belum bisa menemukan jalannya sampai sekarang. Melihat Huo Kinghan dalam bahaya, api spiritual di benaknya menyala, dan dia benar-benar memikirkan cara untuk mengaktifkan api penghancur ruang. Karena itu juga dia tiba-tiba muncul di samping Huo Kinghan. Karena dia telah melindungi Huo Kinghan, dia langsung dikirim terbang oleh telapak tangan komandan tingkat raja. Adik laki-laki, Huo Kinghan tidak bisa menahan tangisnya ketika dia melihat Linlong dikirim terbang. Meskipun dia tahu bahwa Linlong memiliki teknik tubuh, masih sangat berbahaya baginya untuk tidak menggunakan teknik seni bela diri pertahanan apapun. Dia ingin bergegas untuk memeriksa situasi Linlong, tetapi yang mengejutkan, dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Dorongan Linlong barusan telah mendorongnya ke dalam jangkauan api yang samar-samar terlihat. Pada saat ini, nyala api masih samar-samar terlihat, tetapi tanda hitam yang tak terhitung jumlahnya melintas di sekitarnya. Tanda hitam ini sebenarnya membentuk lingkaran hitam dalam waktu singkat. Lingkaran hitam ini sangat berbeda dengan lingkaran cahaya yang mereka gunakan untuk memasuki alam rahasia. Hanya ada satu lingkaran cahaya ketika mereka memasuki alam rahasia, tapi tampaknya ada setidaknya selusin lingkaran cahaya di sekitar Huo Qinghan. Adik Lin, kamu baik-baik saja. Huo Qinghan hanya bisa bertanya dengan cemas karena dia tidak bisa pergi menyelamatkan Linlong. Linlong tidak menjawabnya. Namun, dia menghela nafas lega ketika dia melihat Linlong merangkak dari jauh. Setelah dia dikelilingi oleh lingkaran cahaya, roh jahat di sampingnya tidak menyerangnya lagi. Namun, ekspresinya langsung berubah. Ini karena dia menyadari bahwa roh-roh jahat itu mengelilingi Linlong, yang baru saja merangkak. Adik Lin, hati-hati, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi. Namun, ekspresinya langsung menjadi lebih tidak sedap dipandang. Ini karena dia menyadari bahwa suaranya tidak dapat dikirim sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga tidak bisa mendengar apapun di depannya. 1086. Linlong, yang bangkit, menyeka darah di sudut mulutnya. Meski terluka, ia beruntung komandan tingkat raja tidak menggunakan kekuatan penuhnya, sehingga lukanya tidak serius. Pada saat inilah beberapa komandan binatang kelas raja telah mengepung mereka. Saat berikutnya, Linlong tiba-tiba melompat dan menyerang komandan tingkat raja yang mengelilinginya dengan telapak tangannya. Kali ini, energi yang dia serang masih menyala dengan empat jenis api spiritual, api spiritual logam, api spiritual es, api hati teratai ungu, dan api 10 ribu pedang. Namun, hanya dia yang tahu bahwa dia juga menggunakan api penghancur ruang. Energi telapak tangannya diperkuat, tetapi lawannya memiliki satu lagi komandan tingkat raja, jadi dia masih belum berada di atas angin. Ketika energi itu menerpanya, terdengar suara gemuruh. Logikanya, Linlong seharusnya dikirim terbang. Namun, saat berikutnya, sosoknya bersinar seperti hantu dan muncul di belakang komandan tingkat raja itu. Ini karena dia telah menggunakan kemampuan teleportasi dari space shattering flame. Alasan mengapa Linlong tidak hanya menggunakan api penghancur luar angkasa adalah karena dia tidak akan bisa mengelak ketika dia dikelilingi oleh komandan tingkat penantang. Dia hanya bisa menggunakan api penghancur ruang untuk menyala setelah menggunakan energi telapak tangannya yang kuat untuk menyerang ruang tertentu. Ketika dia baru saja muncul di belakang komandan tingkat raja itu, mereka segera berbalik dan mengejar Linlong. Namun, Linlong tidak memberi mereka kesempatan. Begitu mereka bergerak, Linlong, yang telah meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, tiba di depan lingkaran cahaya. Saat ini, Huo Qinghan tidak lagi berada di lingkaran cahaya. Adapun nyala api yang samar-samar terlihat, itu juga menghilang tanpa jejak. Dia tidak tahu apakah Huo Qinghan telah mengeluarkannya atau sesuatu yang lain. Linlong merasa lingkaran cahaya ini mungkin adalah lingkaran cahaya teleportasi yang dapat membawa orang ke tempat lain. Oleh karena itu, dia tidak berpikir terlalu banyak dan bergegas masuk. Namun, saat dia bergegas masuk, lingkaran cahaya itu benar-benar berubah. Itu, yang awalnya memiliki lebih dari 10 lingkaran cahaya, tiba-tiba menjadi hanya satu. Apa yang sedang terjadi, Linlong tidak bisa tidak terkejut. Saat dia terkejut, dia melihat kilatan cahaya hitam, dan dia tiba-tiba muncul di tempat lain. Melihat sekeliling, dia segera menyadari di mana dia berada. Dia berada di salah satu gua dari sebelumnya. Hal ini membuatnya menarik napas lega. Kemudian, dia segera mencari sekeliling, berharap menemukan Huo Qinghan. Bagaimanapun, ada banyak roh jahat di sini, dan mereka merupakan ancaman besar bagi Huo Qinghan. Namun seiring berjalannya waktu, ekspresinya berubah menjadi jelek karena dia tidak dapat menemukan Huo Qinghan di dekatnya. Tidak mau menyerah, dia meningkatkan cakupan pencariannya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan Huo Qinghan. Setelah menghabiskan sekitar dua hari mencari di sekitarnya, Linlong masih tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya harus menyerah. Qinghan pasti dipindahkan ke tempat lain. memikirkan kembali selusin lingkaran cahaya ketika Huo Qinghan masuk, pemikiran seperti itu terlintas di benak Linlong. Jika dia ingin menemukan Qinghan, dia mungkin harus masuk kembali ke rawa. Dengan mengingat hal itu, dia sekali lagi memasuki labirin tempat dia dan Huo Qinghan sebelumnya terjebak. Setelah dua hari pencarian terus-menerus, Linlong telah menentukan lokasi labirin dan cara memasukinya. Kemudian, Linlong melakukan hal yang sama dan terus berputar-putar. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah setelah dia berkeliling cukup sering, dia memasuki rawa lagi. Rawat tersebut masih dalam keadaan yang sama seperti dua hari yang lalu, yang berarti lingkaran cahaya masih ada. Namun, hanya ada satu lingkaran cahaya. Beberapa komandan tingkat raja masih di sana, dan ketika mereka melihat Linlong muncul, mereka menyerangnya lagi. Setelah bertukar pukulan, Linlong menghindarinya dan bergegas menuju lingkaran cahaya. Dengan kilatan cahaya hitam, dia menemukan dirinya sekali lagi berada di salah satu gua di luar. Tampaknya Qinghan benar-benar telah dipindahkan ke tempat lain. Jika dia ingin dipindahkan ke tempat yang sama dengannya, dia perlu memunculkan lebih dari sepuluh lingkaran cahaya dari lingkaran cahaya itu. Linlong belum pernah melihat lingkaran cahaya seperti itu sebelumnya, jadi setelah memikirkannya, dia mengeluarkan whipping blood diamond. Setelah dia memberitahu Pangeran Ketiga dan Yin Yi tentang apa yang dia temui, mereka berdua terdiam. Setelah beberapa saat, Yin Yi menggelengkan kepalanya. Maaf, guru, saya tidak dapat mengingat keberadaan lingkaran cahaya seperti itu. Saat Linlong sedikit kecewa, Pangeran Ketiga berkata, Tuan, saya ingat sekarang. Di masa lalu, ayah saya memberitahu saya bahwa dia telah menemukan lingkaran cahaya yang berubah-ubah. Oh, Linlong tidak bisa menahan perasaan senang. Dia langsung bertanya, lalu apakah dia mengatakan bagaimana cara membuat lebih dari sepuluh lingkaran cahaya muncul lagi. Setelah memikirkannya, Pangeran Ketiga berkata, sepertinya dia mengatakan bahwa lingkaran cahaya ini hanya akan berubah setelah jangka waktu tertentu. Itu tidak bagus. Guru tidak mungkin menjaga altar sepanjang waktu. Terlebih lagi, ada komandan tingkat raja yang kuat di sekitar. Yin Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Ayah berkata bahwa alasan dia mengetahui hal ini adalah karena dia melihat penjelasan tentang lingkaran cahaya di dekat mereka. Kalau tidak, dia tidak akan menjaga lingkaran cahaya itu dalam waktu yang lama, kata Pangeran Ketiga. Jika itu masalahnya, Guru, mengapa Anda tidak mencobanya dan melihat apakah Anda dapat menemukan petunjuk di sekitar altar? Yin Yi segera menyarankan. Sepertinya itulah satu-satunya cara Lin Long mengangguk. Sebelumnya, karena campur tangan komandan tingkat raja, Lin Long tidak dapat memeriksa altar dengan cermat. Namun, setelah mendengar perkataan Pangeran Ketiga, dia hanya bisa memeriksa altar dengan hati-hati sambil memblokir serangan komandan tingkat raja. Setelah memastikan hal ini, Lin Long kembali memasuki rawa. Begitu Lin Long muncul, komandan tingkat raja mengelilinginya lagi. Kali ini, Lin Long menggunakan metode spestering flame flash secara ekstrim. Menggunakan metode flash seperti itu jelas menghabiskan lebih banyak ki. Oleh karena itu, setelah menggunakannya beberapa kali, Lin Long tidak punya pilihan selain bergegas ke lingkaran cahaya untuk sementara waktu menghindari kejaran komandan tingkat raja. Dia menunggu sampai kekuatannya pulih sebelum memasuki rawa lagi. Setelah mengulanginya selama beberapa hari yang tidak diketahui, Lin Long akhirnya memperoleh informasi berguna dari altar. Itu adalah paragraf teks yang tampak aneh yang terukir di suatu tempat di altar. Namun, meskipun teksnya aneh, Lin Long dengan cepat mengetahui maksudnya berdasarkan pengalamannya. Setelah mengetahuinya, senyuman muncul di wajah Lin Long karena dia sudah tahu kapan selusin lingkaran cahaya akan muncul. Ketika saatnya tiba, dia akan memasuki rawa lagi untuk melihat apakah dia bisa diteleportasi ke tempat yang sama dengan King Han. Dia hanya bisa berharap King Han akan baik-baik saja selama jangka waktu ini. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera keluar. 1087. Bahkan sebelum Lin Long keluar dari gua yang dipenuhi roh jahat, Jing Suan, Gu King Yun, dan A, Hai telah menjadi sasaran orang-orang gerbang iblis di bawah kendali Penatua Yan dan Penatua Du. Alasan mereka menjadi sasaran adalah karena mereka ceroboh. Ini karena Lin Long sudah lama tidak keluar dari gua batu. Karena Lin Long dan Huo King Han tidak muncul, Penatua Yan merasa pasti telah terjadi sesuatu pada mereka di dalam. Karena itu, dia tidak mengizinkan begitu banyak orang untuk terus menunggu Lin Long dan Huo King Han di luar gua batu. Setelah menonton lama, tetua ini juga pergi. Jing Suan dan yang lainnya, yang telah melonggarkan kewaspadaan mereka, segera keluar dari tempat persembunyian mereka. Mereka tidak mengira tetua itu akan kembali, dan setelah menemukan Jing Suan dan yang lainnya, dia tidak bersuara. Dengan kekuatannya, dia tidak bisa menghadapi Jing Suan dan yang lainnya. Oleh karena itu, dia kembali ke benteng dan memanggil sesepuh lainnya dan beberapa murid gerbang iblis untuk membantu. Sekelompok orang menyelinap seperti ini. Untungnya, ketika mereka hendak mengepung Jing Suan dan yang lainnya, mereka ditemukan oleh Jing Suan. Menyadari ada begitu banyak musuh, Jing Suan dan yang lainnya segera berpencar dan melarikan diri. Gu Qingyun dan A, Hai melarikan diri ke satu sisi, dan Jing Suan melarikan diri ke sisi lain. Mereka melakukan ini karena tidak punya pilihan lain. Jika mereka melarikan diri bersama-sama, kemungkinan ditangkap musuh sangat tinggi. Setelah mengeluarkan banyak usaha, Jing Suan akhirnya tidak bisa merasakan ada orang yang mengejarnya. Berpikir bahwa dia telah mengusir orang-orang di belakangnya, dia tidak bisa menahan nafas panjang. Dia tidak tahu bagaimana keadaan kakak muda Lin, dan apakah kakak senior Gu dan A, Hai bisa melarikan diri seperti dia. Jing Suan khawatir. Alasan mengapa mereka tidak pergi adalah karena mereka sedang menunggu Lin Long. Siapa sangka Lin Long masih belum keluar? Saat Jing Suan bertanya-tanya apakah dia harus mengambil jalan memutar dan menyelinap kembali, ekspresinya tiba-tiba berubah. Ini karena dia mendengar langkah kaki dari sisi kirinya. Jelas sekali, seseorang sedang mendekat. Jelas sekali orang-orang yang mengejar mereka. Merasakan hal ini, dia segera berbalik dan ingin melarikan diri ke sisi lain. Namun, saat dia bergerak, sesosok tubuh menghalangi di depannya. Jing Suan sudah lama tidak bertemu. Orang yang muncul tersenyum dengan acuh-ta'acuh. Jing Suan mengenali orang ini sebagai Penatua Dong dari kantor pusat. Saat Penatua Dong menenangkan diri, orang lain mendarat di sampingnya. Dia juga mengenal orang ini. Dia adalah murid dari Sekte Iblis, dan namanya adalah Dong Chang Yu. Alasan mengapa Jing Suan mengetahui nama murid ini sepenuhnya karena dia mendengar bahwa Dong Chang Yu adalah keponakan Penatua Dong. Dong Chang Yu menyapa kakak senior Jing Suan. Dong Chang Yu berkata dengan hormat begitu dia mendarat. Setelah mereka berdua muncul, tidak ada orang lain di belakang mereka. Jing Suan tidak bisa menahan nafas lega. Namun, itu hanya sebuah desahan lega karena dengan kekuatannya saat ini, dia bukanlah tandingan mereka berdua. Penatua Dong, bisakah kamu membiarkan murid ini pergi? Jing Suan langsung bertanya. Jika dia ditangkap oleh keduanya, dengan hubungan Penatua Yan dan Penatua Du dengan Lin Long, mereka pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Oleh karena itu, Jing Suan tentu saja berharap Penatua Dong akan melepaskannya. Penatua Dong berkata, Jing Suan, Penatua Yan, dan Penatua Du bertanggung jawab sekarang, saya hanya bisa mengikuti perintah. Sebelum Penatua Dong selesai, Jing Suan buru-buru berkata, Penatua Dong, kamu juga tahu bahwa Penatua Yan dan Penatua Du menggunakan cara-cara tercelah untuk mengusir Tuan Gerbang. Jika Tuan Gerbang kembali, saya khawatir Penatua Yan dan Penatua Du hanya bisa lari menyelamatkan nyawa mereka. Terlebih lagi, seharusnya ada banyak orang di Gerbang Suci yang tidak menyukai Penatua Yan dan Penatua Du. Mendengar kata-kata Jing Suan, Penatua Dong menggelengkan kepalanya, Jing Suan, kamu tidak tahu ini. Luka Tuan Gerbang sangat serius. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak sebanding dengan Penatua Yan dan Penatua Du yang mengendalikan formasi empat iblis awan hitam. Oleh karena itu, bahkan jika dia kembali, dia tidak akan dapat banyak mempengaruhi situasi. Adapun yang lainnya, apakah menurutmu mereka berani tidak mematuhi Penatua Yan dan Penatua Du dalam hal ini? Situasi seperti ini. Mendengar ini, Jing Suan langsung terdiam. Pada saat ini, Penatua Dong tiba-tiba berkata, Tetapi Jing Suan, jika Anda bersedia mendengarkan saya, pasti ada caranya. Ke arah mana? Jing Suan mau tidak mau bertanya. Alasan mengapa Penatua Yan dan Penatua Du mengincar Anda sebelumnya adalah karena hubungan khusus Anda dengan Lin Li. Jika Anda memutuskan hubungan Anda dengan Lin Li sekarang, Tentu saja, itu tidak akan sesederhana hanya mengatakannya. Jika Anda ingin Penatua Yan dan Penatua Du memercayai Anda, Anda harus memilih orang lain, kata Penatua Dong sambil tersenyum. Penatua Dong, apa maksudmu? Jing Suan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Penatua Dong masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia kemudian menunjuk ke arah Dong Chang Yu yang berada di sampingnya dan berkata, Meskipun keponakanku tidak sebaik Lin Li, dia juga tidak buruk. Kakak senior Jing Suan, aku, aku akan memperlakukanmu dengan sangat baik, buru-buru berkata. Dia tampak sangat gugup hingga suaranya bergetar saat dia berbicara. Mendengar perkataan keduanya, Jing Suan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Segera, dia berkata dengan dingin, Maaf, saya tidak tertarik padamu. Bahkan jika dia tidak memiliki hubungan khusus dengan Lin Long, dia tidak ingin menjelaskannya sekarang. Jing Suan, jangan menolak bersulang hanya untuk minum kerugian. Penatua Dong segera berubah menjadi bermusuhan. Kakak senior Jing Suan, jangan salahkan aku karena tidak sopan jika kamu terus seperti ini. Dong Chang Yu berkata dengan dingin saat melihat dirinya langsung ditolak. Jing Suan tidak mengatakan apapun dan langsung mengaktifkan teknik iblisnya. Melihat Jing Suan seperti ini, Penatua Dong dan Dong Chang Yu juga mengaktifkan teknik iblis mereka. Tak lama kemudian, mereka bertiga mulai bertarung sengit. Bahkan jika Penatua Dong sendirian, Jing Suan tidak akan mampu mengalahkannya. Jadi, dengan tambahan Dong Chang Yu, Jing Suan dengan cepat tidak dapat bertahan. Melihat serangan kejam Dong Chang Yu, Tetua Dong tiba-tiba terkekeh dan berkata, Chang Yu, santai saja. Jangan sakiti kakak perempuanmu. Mengapa demikian, Dong Chang Yu bingung? Karena penolakan Jing Suan barusan, dia yang terluka menyerang dengan ganas. Menurutku wanita ini masih perawan. Nanti, kamu bisa menurunkannya dan menikmati kesenangan seorang pria dan wanita bersamanya. Jika saatnya tiba, jangan khawatir dia tidak akan mencintaimu sampai mati. Wanita tidak akan pernah melupakan pria pertama yang memiliki hubungan spesial dengannya. Sekalipun pria itu buruk, selama kamu mendapatkannya, dia akan sangat mencintaimu. Begitulah caraku menjatuhkan bibimu di masa lalu, hehehe, Penatua Dong berbagi pemikirannya dengan Dong Chang Yu saat dia bertarung. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Penatua Dong, wajah Dong Chang Yu langsung berseri-seri. Setelah itu, serangannya tidak seganas sebelumnya. Jing Suan, yang mempertaruhkan nyawanya, secara alami memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Tidak tahu malu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Hahaha, Jing Suan, tidak apa-apa jika kamu mengutuk seperti itu. Bagaimanapun, kita akan menjadi satu keluarga sebentar lagi. Hahaha, Penatua Dong tidak peduli sama sekali dan tertawa keras. Apakah kamu tidak takut ketahuan oleh gerbang suci lainnya? Jing Suan berkata dengan dingin. Apa yang perlu ditakutkan? Kami sudah mengirim mereka pergi untuk mengejar Gu Qingyun dan Lin Long, kata Tetua Dong. 1088. Jing Suan tentu saja tidak mau menerima penghinaan seperti itu. Namun, dia sama sekali bukan tandingan mereka berdua. Setelah beberapa saat, dia akan berada dalam situasi yang lebih sulit. Kemungkinan besar dia akan ditangkap oleh mereka berdua jika dia tidak hati-hati. Berpikir bahwa dia pasti akan dipermalukan oleh Dong Changyu setelah ditangkap, Jing Suan mengatupkan giginya dan mengarahkan telapak tangannya ke atas kepalanya. Tidak, situasi ini menyebabkan Dong Changyu sangat khawatir. Dia telah berfantasi tentang bagaimana bersenang-senang dengan Jing Suan nanti. Siapa yang menyangka bahwa Jing Suan akan begitu pantang menyerah? Itu bukan terserah kamu. Pada saat ini, Penatua Dong berteriak dengan suara rendah. Dengan suara seperti itu, sosoknya bersinar seperti hantu. Kemudian, saat telapak tangan Jing Suan hendak mendarat, dia meraih tangan Jing Suan. Hal ini membuat Dong Changyu menghela nafas lega. Melihat upaya bunuh dirinya gagal, ekspresi Jing Suan secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Penatua Dong kemudian secara langsung membatasi tubuh Jing Suan, membuatnya tidak mungkin untuk bunuh diri. Melihat ke kiri dan ke kanan, Penatua Dong langsung berkata, tidak ada seorang pun di sini. Changyu, lakukan dia di sini. Oke, wajah Dong Changyu penuh kegembiraan. Meskipun Jing Suan jelas terlihat sangat membencinya, kata-kata Penatua Dong membuatnya merasakan semacam antisipasi. Penatua Dong kemudian pergi, meninggalkan Jing Suan dan Dong Changyu di tempat semula. Ini adalah gua batu yang tidak terlalu besar. Lingkungan sekitar sangat sunyi, begitu sunyi sehingga Jing Suan merasa putus asa. Kakak senior Jing Suan, aku minta maaf. Tapi jangan khawatir, selama kita adalah suami dan istri, aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Saat ini, suara Dong Changyu sedikit bergetar. Jelas sekali, saat ini, dia gugup lagi. Jing Suan selalu seperti Dewi di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Siapa yang mengira bahwa di bawah pengaturan Penatua Dong, dia benar-benar memiliki kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bagaimana mungkin dia tidak gugup? Adapun Jing Suan, pada saat ini, dia benar-benar menjadi pendiam. Dia tiba-tiba berkata, tunggu. Ada apa, kakak senior Jing Suan? Dong Changyu, yang hendak menerkam Jing Suan, mau tidak mau berhenti ketika mendengar kata-kata Jing Suan. Dong Changyu, aku berada di bawah kendalimu saat ini. Cepat atau lambat, aku akan menjadi milikmu. Jadi, aku ingin memintamu untuk tidak tinggal di sini. Lagi pula, lingkungan di sini terlalu buruk, kata Jing Suan. Lingkungan di sini memang buruk. Dong Changyu mengangguk sambil melihat sekeliling gua. Jing Suan mengira Lin Long telah setuju, dan hatinya segera menjadi sedikit bahagia. Selama dia menunda, Lin Long mungkin memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Siapa sangka Dong Changyu akan langsung menggelengkan kepalanya lagi. Namun, semakin lama penundaannya, semakin banyak masalah yang akan timbul. Siapa yang tahu jika orang lain akan menyukaimu saat kami kembali, jadi kami tidak bisa menundanya. Mendengar kata-kata Dong Changyu, wajah Jing Suan berkedut. Dia tidak mengira Dong Changyu akan memiliki mentalitas seperti ini. Jing Suan melanjutkan, tetapi kamu tidak mungkin membuatku tidak bisa menggerakkan tangan dan kakiku, kan? Karena Penatua Dong telah memberikan beberapa batasan padanya, dia hanya bisa membuka mulut dan berbicara. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Ini, Dong Changyu merenung sejenak, lalu berkata, kalau begitu, aku akan menghapus salah satu batasanmu. Kemudian, dia menepuk udara beberapa kali, langsung menghilangkan salah satu batasan pada tubuh Jing Suan. Pembatasan ini merupakan pembatasan yang mengikat tangan dan kaki. Setelah pembatasan ini diberlakukan, orang yang dibatasi bahkan tidak akan bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Namun pembatasan semacam ini sangat sederhana, sehingga Dong Changyu dapat dengan mudah menghapusnya. Kaka senior Jing Suan, lihat betapa baiknya aku padamu, Dong Changyu merasa sedikit bangga. Alasan mengapa dia menghapus batasan ini adalah karena setelah batasan ini dihapus, Jing Suan paling banyak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia tidak akan bisa mengaktifkan ki iblis di tubuhnya. Jadi, dia tidak khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Jing Suan. Kaka senior Jing Suan, ayo lakukan hal itu antara pria dan wanita. Dong Changyu, yang sudah lama tidak bisa menahan diri, langsung menerkamnya. Pada saat ini, Jing Suan tiba-tiba mengambil sesuatu dan menusuk ke arahnya. Dong Changyu tidak mengira Jing Suan akan melakukan ini. Naluri bela dirinya membuatnya cepat mundur, namun ia masih tertusuk benda di dada itu. Ini adalah batu yang terlihat agak tajam. Dalam situasi di mana Dong Changyu tidak waspada, benda ini hanya menggores permukaan kulit Dong Changyu, menyebabkan sedikit darah mengalir keluar. Itu tidak merugikan Dong Changyu sama sekali. Ini wajar karena Jing Suan tidak bisa menggunakan ki iblis di tubuhnya. Jika dia bisa menggunakan ki iblis, maka Dong Changyu akan langsung mati di bawah batu biasa-biasa saja ini. Baiklah, aku baik padamu, tapi menurutku kamu bukan orang seperti itu. Dong Changyu tidak bisa menahan amarahnya. Tepat ketika dia ingin menerkam lagi, Jing Suan langsung menempelkan ujung tajam batu itu ke lehernya, lalu berkata dengan dingin, jika kamu mendekat, aku akan mati di depanmu. Saat dia berbicara, sudah banyak darah mengalir dari leher Jing Suan, membuat Dong Changyu tidak berani mengambil langkah maju. Kekuatannya jauh dari kekuatan Penatua Dong. Bahkan jika Jing Suan hanyalah orang biasa, dia tetap tidak berani bergerak sembarangan, takut Jing Suan benar-benar akan menusuk ujung batu itu ke dalam. Tentu saja, jika dia sendirian, dia tentu akan mengambil risiko karena putus asa. Sekarang Penatua Dong masih berada di luar, dia tentu berharap Penatua Dong dapat membantunya memecahkan masalah ini. Apa yang telah terjadi? Suara Penatua Dong datang dari luar. Jelas sekali, Penatua Dong juga merasa ada yang tidak beres. Begitu dia selesai berbicara, dia muncul di gua batu. Melihat situasi di depannya, Penatua Dong merasa sedikit tercengang. Dia tidak menyangka keponakannya akan begitu lemah. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat dengan mudah menangani masalah seperti itu. Namun, saat dia hendak pindah, Jing Suan berbicara dengan suara dingin. Elder Dong, jangan datang. Jika kamu mengambil satu langkah ke depan, aku akan... Wajah Penatua Dong segera menjadi sedikit jelek, karena dia melihat banyak darah mengalir dari leher Jing Suan. Dari kelihatannya, jika dia mengambil satu langkah ke depan, Jing Suan takut ujung batu itu benar-benar akan menusuk lehernya. Jing Suan, jika ada yang ingin kamu katakan, kita bisa membicarakannya. Mengapa kamu harus mempersulit dirimu sendiri? Penatua Dong segera berkata. Saat ini, dia agak jauh, jadi meskipun dia kuat, dia tidak bisa langsung mengambil batu itu dari tangan Jing Suan. Aku ingin kamu pergi. Dua batu ini. Kalau tidak, kata Jing Suan. Saat dia berbicara, batu di tangannya dengan jelas bergerak maju lagi. Baiklah, Penatua Dong menganggup tak berdaya. Lalu, dia langsung melihat ke arah Dong Chang Yu dan berkata, ayo keluar. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan keluar. Adapun Dong Chang Yu, dia hanya bisa mengikuti di belakangnya tanpa daya. Mengapa? Dong Chang Yu menggunakan transmisi suara rahasia untuk bertanya pada Penatua Dong. Dia berpikir bahwa Penatua Dong akan membiarkan Jing Suan pergi begitu saja. Penatua Dong menggunakan transmisi suara rahasia untuk menjawab, biarkan dia menurunkan kewaspadaannya terlebih dahulu. Jika waktunya tepat, kita akan mengambil batu itu. Mendengar kata-kata Penatua Dong, Dong Chang Yu hanya bisa menghela nafas lega. Setelah mereka berdua keluar, Jing Suan segera berjalan ke sisi lain gua. 1089 Begitu mereka keluar dari gua, Penatua Dong dan Dong Chang Yu segera berbalik. Begitu mereka meninggalkan pandangan Jing Suan, mereka berdua secara alami tidak khawatir bahwa Jing Suan, yang tidak berbeda dari orang biasa, akan menemukan apapun. Chang Yu, jangan khawatir. Jing Suan hanyalah orang biasa saat ini, dan tidak ada orang di dekatnya. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dari telapak tangan kita, Penatua Dong menghibur. Terima kasih paman. Dong Chang Yu secara alami merasa lebih nyaman. Perhatikan baik-baik. Setelah beberapa saat, aku akan langsung menjatuhkannya, kata Tetua Dong lagi. Saat dia mengatakan ini, dia mulai berjalan ke depan, menunggu kesempatan untuk menyerang Jing Suan. Meskipun semangat Jing Suan sangat terkonsentrasi, karena dia tidak dapat melihat lawannya, begitu Penatua Dong menemukan kesempatan untuk menyerang, dia bahkan tidak memiliki peluang bunuh diri sedikitpun. Setelah mengikuti Jing Suan beberapa saat, Penatua Dong siap menyerang. Namun, saat Penatua Dong hendak menyerang, Dong Chang Yu tiba-tiba berteriak, ada roh jahat. Begitu suaranya turun, roh jahat tiba-tiba menerkam ke arahnya dari bayang-bayang. Pada saat ini, Penatua Dong tidak punya waktu untuk memperhatikan Jing Suan, karena dia merasa roh jahat yang tiba-tiba menerkam tidaklah lemah. Oleh karena itu, dia segera pergi membantu Dong Chang Yu. Begitu dia berbalik, ekspresi Penatua Dong berubah. Ini karena dia mengetahui bahwa roh jahat ini sebenarnya adalah komandan kelas tiga. Jika dia tidak berbalik untuk membantu Dong Chang Yu, kemungkinan besar Dong Chang Yu akan terluka oleh komandan kelas tiga ini. Elder Dong segera mengirimkan serangan telapak tangan. Telapak tangan Penatua Dong ini secara langsung membantu Dong Chang Yu keluar dari kesulitannya. Karena roh jahat merasakan kekuatan telapak tangan Penatua Dong, ia tidak lagi menyerang Dong Chang Yu, melainkan bertemu dengan telapak tangan Penatua Dong. Bang! Telapak tangannya mengenai, dan roh jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Meskipun komandan kelas tiga sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Penatua Dong. Saya pertama-tama akan berurusan dengan komandan kelas tiga ini, Anda sendiri yang mengejar Jing Suan, Penatua Dong segera berkata. Meskipun komandan kelas tiga ini bukan lawannya, masih perlu waktu untuk menghadapinya. Oke, Dong Chang Yu segera mengangguk, lalu berbalik dan mengikuti Jing Suan. Begitu saja, Penatua Dong menangani sendiri komandan kelas tiga, sementara Dong Chang Yu mengikuti Jing Suan. Penatua Dong secara alami menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi komandan peringkat tiga ini, ingin menyelesaikannya dalam waktu sesingkat mungkin. Tapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah saat Dong Chang Yu hendak mengambil beberapa langkah, roh jahat yang bertarung dengannya tiba-tiba menjerit tajam. Setelah seruan ini, tiga roh jahat tiba-tiba muncul dari samping dan menghalangi di depan Dong Chang Yu. Roh-roh jahat ini semuanya adalah komandan level tiga, menyebabkan Dong Chang Yu mundur ketakutan. Saat Dong Chang Yu mundur, dua dari tiga komandan tingkat tiga sebenarnya bergabung dengan komandan tingkat tiga pertama untuk menangani Penatua Dong. Apa yang sedang terjadi, Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah berada di alam misterius yang tersembunyi begitu lama, dia tahu bahwa komandan tingkat tiga ini tidak memiliki kecerdasan apapun. Namun, sekarang mereka memiliki pembagian kerja yang jelas, ini adalah dunia yang berbeda dari sebelumnya. Dengan sangat cepat, Penatua Dong dapat mengetahui bahwa itu adalah perbuatan komandan tingkat tiga yang pertama. Mata komandan level tiga ini tidak hanya berputar-putar, itu benar-benar berbeda dari roh jahat lainnya. Itu jelas telah mendapatkan kesadaran. Roh jahat lainnya jelas berada di bawah komandonya. Begitu saja, Penatua Dong dan Dong Chang Yu langsung dihadang oleh roh jahat ini. Mereka tidak punya cara untuk mengejar Jing Suan. Untuk menangkap bandit, pertama-tama tangkap Biang Keladinya. Penatua Dong merencanakan dalam hatinya, jadi energi telapak tangannya secara khusus ditujukan pada roh jahat yang telah memperoleh kesadaran. Namun yang membuatnya tidak berdaya adalah roh jahat itu sangat pintar. Ia lebih memilih membiarkan roh jahat lainnya terluka karenanya daripada terluka. Situasi ini membuat Penatua Dong tidak nyaman. Meskipun roh-roh jahat ini bukan tandingannya secara individu, tidak mudah baginya untuk menghadapi mereka ketika mereka bergabung. Apa yang membuat ekspresinya semakin tidak sedap dipandang adalah jelas ada keributan di sisi lain. Dia tidak tahu apakah roh jahat ini telah memanggil bawahannya lagi. Jika lebih banyak roh jahat bergegas, dia dan Dong Chang Yu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Karena itu, mereka harus segera pergi. Pemikiran seperti itu terlintas di benak Penatua Dong. Dia segera berkata kepada Dong Chang Yu, Chang Yu, besiaplah untuk keluar dari pengepungan. Pergilah ke arah kita datang. Tapi Jing Suan masih di sisi lain, Dong Chang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Jam berapa sekarang? Kamu masih memikirkan gadis itu? Penatua Dong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah. Melihat Penatua Dong marah, Dong Chang Yu tidak berani mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa setuju. Oke. Dong Chang Yu tidak bisa disalahkan atas hal ini. Rasa ilahi miliknya tidak sekuat milik Tetua Dong, jadi dia tidak dapat merasakan bahwa ada roh jahat yang menyerbu dari sisi lain. Dia hanya berpikir bahwa Penatua Dong jelas dapat menangani roh jahat ini, tetapi tidak ingin menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu dia memutuskan untuk pergi, Penatua Dong segera mengirimkan beberapa serangan telapak tangan. Setelah memaksa roh jahat mundur, dia segera berbalik dan pergi. Dong Chang Yu juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Takut roh jahat itu akan mengejar mereka, mereka berdua lari jauh sebelum berhenti. Kali ini, Dong Chang Yu kembali terkejut karena sepertinya ada keributan di depan mereka. Mungkinkah ada lebih banyak roh jahat yang mendatangi kita? Dong Chang Yu mau tidak mau memikirkan kemungkinan seperti itu. Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah bukan roh jahat yang muncul di depan mereka, tetapi orang lain dari Sekte Iblis yang datang bersama mereka untuk menangkap Jing Suan dan Gu Qingyun. Saat ini, Gu Qingyun dan Ah Hai sudah ditahan oleh orang-orang ini. Pemimpin orang-orang ini tentu saja adalah Penatua lainnya. Nama belakang tetua ini adalah Song. Melihat Penatua Dong dan Ah Hai dalam keadaan yang menyedihkan dan tidak dapat menangkap Jing Suan, Penatua Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Elder Dong, kenapa hanya kalian berdua? Jing Suan itu beruntung. Ketika kami hendak mengejarnya, sekelompok roh jahat tiba-tiba muncul di hadapan kami. Terlebih lagi, mereka adalah roh jahat tingkat komandan kelas 3, kata tetua Dong tanpa ekspresi. Apakah begitu, Penatua Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya? Meskipun dia berkata begitu, secara alami dia sangat bingung di dalam hatinya. Baru saja, mereka tidak melihat satupun roh jahat di dekatnya, apalagi roh jahat tingkat komandan kelas 3. Dengan kekuatan Penatua Dong, dia seharusnya sudah menangkap Jing Suan. Meskipun dia bingung, kekuatan dan otoritas Elder Song tidak lebih besar dari Elder Dong, jadi dia tentu saja tidak akan mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengubur keraguan ini di dalam hatinya. Kalau begitu haruskah kita pergi dan membunuh roh-roh jahat itu, lalu terus mengejar Jing Suan? Penatua Song bertanya lagi. Itu tidak perlu. Penatua Dong langsung menggelengkan kepalanya. Mengapa Penatua Song mau tidak mau bertanya dengan bingung? Bukan hanya dia, orang-orang yang mengikutinya juga sangat bingung. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Di antara roh jahat yang menghalangi kita tadi, ada roh jahat yang membuka kunci kecerdasannya. Terlebih lagi, tidak sesederhana membuka kunci kecerdasannya. Ia dapat memerintahkan roh jahat lainnya. Jika kita pergi selesai, kemungkinan besar akan mengumpulkan lebih banyak roh jahat tingkat komandan kelas 3 untuk berurusan dengan kita, kata Penatua Dong. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Penatua Dong, Penatua Song dan yang lainnya tentu saja sangat terkejut. 1090. Penatua Song mau tidak mau bertanya, tetapi, Penatua Dong, bagaimana kita harus menjelaskan hal ini kepada Penatua Yan dan Penatua Du? Bagaimanapun juga, Penatua Yan telah menginstruksikan kami untuk menangkap Jing Suan tidak peduli apapun yang terjadi, Penatua Song mau tidak mau bertanya. Kita bisa memberitahu Tetua Yan bahwa Jing Suan dibunuh oleh roh-roh jahat itu. Lagi pula, ada roh jahat yang memiliki kecerdasan. Tetua Yan tidak akan menegur kita, kata Tetua Dong. Kalau begitu, sudah beres. Elder Song, yang merasa bahwa Elder Dong benar, segera mengangguk. Setelah mengamati beberapa saat dan memastikan bahwa tidak ada roh jahat yang mengejar mereka, kelompok itu kembali ke benteng. Setelah sekelompok orang mengantar Gu King Yun dan Ah Hai kembali, Lin Long juga keluar dari Gua Batu. Begitu dia keluar, Lin Long pergi mencari Jing Suan dan Gu King Yun. Ekspresinya dengan cepat berubah menjadi jelek karena dia tidak dapat menemukan Jing Suan dan Gu King Yun di dekatnya. Bukan masalah besar kalau hanya itu saja, tapi dia menemukan bekas perkelahian. Dari jejak ini, dia tahu bahwa orang-orang dari klan iblis telah menemukan Jing Suan dan yang lainnya, dan kemudian bertarung dengan mereka. Itu adalah Penatua Yan dan pembangkit tenaga listrik lainnya dari klan iblis yang baru saja berada di luar, jadi Lin Long secara alami mengkhawatirkan Jing Suan dan yang lainnya. Setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan jejak ketiganya, dia yakin mereka bertiga telah ditangkap oleh klan iblis dan diantar kembali ke benteng. Saya harap Jing Suan baik-baik saja, atau saya pasti akan mencabik-cabik Penatua Yan dan yang lainnya. Lin Long berpikir dengan dingin. Lalu, dia segera berjalan menuju benteng. Segera, dia tiba di luar benteng. Sangat tidak bijaksana untuk terburu-buru masuk saat ini, jadi dia bersembunyi di luar dan menunggu kesempatan untuk bergerak. Ketika beberapa murid klan iblis keluar dari benteng, sepertinya mereka akan menjalankan suatu misi. Lin Long diam-diam mengikuti di belakang mereka. Ketika orang-orang ini benar-benar jauh dari benteng, Lin Long tiba-tiba muncul. Melihat seseorang tampak seperti hantu, orang-orang ini secara alami terkejut, tetapi setelah melihat bahwa itu adalah Lin Long, mereka semua menghela nafas lega. Mereka merasa memiliki banyak orang, dan Lin Long tidak akan berani bertindak sembarangan di tempat yang tidak jauh dari benteng. Oleh karena itu, pemimpinnya langsung berteriak, Lin Li, apa yang kamu lakukan? Lin Long hanya mencibir, lalu mulai bergerak. Sebelum orang-orang ini mengerti apa yang sedang terjadi, Lin Long langsung menjatuhkan mereka satu per satu. Lin Li ini sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, beberapa dari mereka berseru dalam hati. Baru sekarang mereka menyadari betapa kuatnya Lin Long. Bagaimanapun, mereka hanyalah penonton ketika Lin Long berurusan dengan para tetua itu. Katakan padaku, di mana kakak senior Jing Suan, kakak senior Gu King Yun, dan A, Hai ditahan. Lin Long bertanya langsung. Kami hanya mengetahui di mana kakak senior Gu King Yun dan A, Hai ditahan. Adapun kakak senior Jing Suan, kami tidak tahu, jawab salah satu dari mereka. Kamu tidak tahu, Lin Long tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kami benar-benar tidak tahu. Terlebih lagi, kami mendengar dari orang-orang yang melihatnya bahwa hanya kakak senior Gu King Yun dan A, Hai yang dibawa kembali. Kakak senior Jing Suan tidak dibawa kembali, jawab seseorang dengan cepat. Kamu tidak berbohong padaku, Lin Long mau tidak mau meninggikan suaranya. Ketika mereka melihat aura pembunuh dari tubuh Lin Long semakin dalam, beberapa dari mereka begitu ketakutan hingga ekspresi mereka berubah drastis. Mereka buru-buru berkata, Kami bersumpah demi Tuhan bahwa kami tidak berbohong kepadamu. Melihat bahwa mereka tidak berbohong, Lin Long tidak mempersulit mereka. Karena mereka semua adalah murid klan iblis, membunuh mereka berarti klan iblis akan kehilangan satu kekuatan di bentengnya. Oleh karena itu, Lin Long tidak membunuh mereka. Namun, karena mereka masih mematuhi perintah Penatu Ayan dan Penatu Adu, Lin Long tidak membiarkan mereka pergi. Sebaliknya, dia membatasi mereka dan menempatkannya di gua batu di dekatnya. Apakah mereka bisa bertahan hidup tergantung pada keberuntungan mereka? Setelah melakukan itu, Lin Long berjalan menuju benteng. Setelah sampai di luar benteng, Lin Long tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat sebelum menemukan kesempatan untuk menyelinap ke dalam benteng. Mengikuti arahan yang diberikan oleh beberapa dari mereka, dia segera tiba di tempat di mana Gu King Yun dan Aai di penjara. Ini adalah gua batu di dekat pusat benteng. Sepanjang perjalanan, Lin Long bertemu dengan banyak tetua. Namun, karena kesadaran ilahi yang kuat, dia berhasil menghindari orang-orang ini tepat waktu tanpa ketahuan. Setelah sampai di luar gua batu, Lin Long tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat. Yang membuatnya lega, tidak ada penjaga lain selain dua murid klan iblis di luar gua. Saya rasa penatuayan dan yang lainnya tidak membutuhkan kita untuk berjaga di sini sama sekali. Benar, Lin Li sudah lama terperangkap di gua batu itu. Mustahil baginya untuk keluar hidup-hidup. Lagi pula, ini pada dasarnya adalah pusat benteng. Bahkan jika Lin Li bisa keluar hidup-hidup, dia tidak akan bisa membunuh dengan cara ini. Pada saat ini, dua murid klan iblis yang menjaga pintu masuk gua sedang mengerutu. Jelas sekali mereka tidak menyukai tugas seperti itu. Saat mereka berdua terdiam, Lin Long mulai bergerak. Sosok Lin Long bersinar seperti hantu, dan dengan dua bunyi gedebuk, keduanya jatuh ke tanah. Keduanya tidak lemah. Namun, tingkatan Lin Long jauh lebih tinggi daripada tingkatan mereka. Terlebih lagi, itu adalah serangan diam-diam. Oleh karena itu, keduanya bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka dijatuhkan oleh Lin Long. Setelah menjatuhkan mereka berdua, Lin Long segera memasuki gua batu. Yang membuatnya lega adalah Guking Yun dan Ah Hai ada di dalam. Jika keduanya tidak ada di sini, atau jika tombolnya berada di tempat yang berbeda, dia mungkin harus mengeluarkan lebih banyak usaha. Keduanya memiliki batasan pada tubuh mereka. Namun, pembatasan seperti itu tidak berarti apa-apa bagi Lin Long. Dia dengan mudah menghapusnya. Saudara muda Lin, kamu terlalu luar biasa. Melihat Lin Long menyelamatkan mereka tanpa usaha apapun, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kagum. Setelah dibawa jauh-jauh ke sini, mereka tahu bahwa keamanan di sini ketat. Ayo keluar dulu, kata Lin Long dengan suara rendah. Akan mudah baginya untuk keluar sendirian. Namun, akan merepotkan jika dia membawa Guking Yun dan Ah Hai bersamanya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak berani gegabuh. Lin Long segera keluar dari gua batu. Guking Yun dan Ah Hai mengikuti di belakangnya. Meskipun Lin Long membawa Guking Yun dan Ah Hai bersamanya, dia tidak menyangka Lin Long bisa menyelinap masuk dengan mudah dengan akal ilahi yang kuat. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, beberapa dari mereka benar-benar siap meninggalkan benteng. Saat ini, selama mereka menunggu tim patroli di depan lewat, mereka akan bisa melewati area terbuka tanpa ada yang menyadarinya dan meninggalkan benteng dengan selamat. Pada saat ini, Guking Yun dan Ah Hai sangat gugup hingga telapak tangan mereka berkeringat. Terima kasih telah menonton!